Bisa lebih itu Coba gitu Kalau ketika kita ngambil kasusnya Dua garis biru gitu Lo ngawalin Ngawalin Ngejejek ceritanya tuh gimana Ngawalin Oke, gue mau bikin cerita Itu dari Tapi kalau dua garis biru Mungkin susah kali ya mas Karena udah lama banget Mari kita coba Ini proses development Ini simulasi ya Harus ya Yang dapat nilai 100 Gimana kan pertanyaannya Mulainya Oke Jadi Ini menarik Kalau dari dua garis biru gitu Maksudnya kalau Kenapa dulu Kenapa gitu dulu Gue mau bikin cerita itu Itu karena Gue sendiri tuh gelisah Apakah Ketika kalau misalnya ditanya Tahun 2009 Kenapa gue menuliskannya Dia soal perjalanan bagaimana Tentang dua anak remaja Bertanggung jawab Itu tuh Itu pada tahun 2009 itu gitu Tapi yang ternyata Yang kemudian akhirnya gue menghentikannya Karena gue gak tau gimana menyelesaikannya Tapi ketika perjalanan 10 tahun kemudian Apa yang berbeda adalah Yang dulu gue belum punya adalah Yang beda adalah ternyata Yang dibutuhkan dalam cerita ini adalah Bagaimana keluarga juga harus bertanggung jawab Atas anggota keluarga yang lain Itu sih Jadi Yang membedakannya adalah ketika Ketika Yang makin solid adalah ketika di meja development Pada saat itu Adalah apa story argumennya di Di dua garis biru gitu Bahwa kita harus bertanggung jawab Atas satu sama lain Yang Aku mutip Aku mutip yang kamu bilang Bahwa Di dua garis biru kemudian Yang salah satu yang politikin Statemennya adalah bahwa Tourists are doing the village Apa namanya Untuk membesarkan seorang anak Yang dibutuhkan satu kampung Karena Pada 2009 Aku ingat tuh Kita bicara soal ini Bukan 2009 Tapi 2011 sih Pada waktu itu Yang aku tanyakan pada Kina Adalah Sebetulnya yang aku tanyakan adalah Apakah ini cerita tentang dua orang Yang kemudian menghadapi sebuah kasus Menghadapi sebuah masalah gitu kan Atau sebetulnya Yang perlu menjawab ini Perlu lebih banyak orang Dan kalau iya yang perlu menjawab dulu Perlu lebih banyak orang Siapa mereka dan bagaimana mereka bersikap Dan kemudian Begitu Dibilang seperti itu Start Start dulu Tapi dari 2011 ke 2019 Yang kemudian terjadi adalah Kita punya anak Dan kemudian anaknya makin gede Dan kemudian jadi ibu Dan kemudian Bukan hanya jadi ibu Tapi juga jadi ibu-ibu Sekolahan Yang kemudian jadinya Terasa tuh bahwa Oh iya ya Bahwa yang gua belum punya Di 2009-2011 Ketegangan bahwa Ini bukan kerjaan satu orang Tapi kerjaan rame-rame Itu nyata Dan mungkin itu kali ya Yang sebenarnya Seti Masalahnya tuh kadang-kadang Ketika kita berhadapan di industri Gak semua cerita tuh Bisa semewah Penulisan dua garis biru Makanya apalagi Kalau misalnya di industri kita tuh Setiap Gak semua skenario tuh Gak Kadang-kadang tuh ada bahkan tuh Skenario dibilang Oke pagi bulan tuh jadi Udah syuting gitu Dan gak ada tuh Harus seringkali tuh Akhirnya tuh Kita tuh yaudah Terasa nolak Kita gak mau gitu Atau 6 bulan menulis skenario tuh Udah mewah sekali gitu Dan Kenapa development itu Jadi penting sekali Karena tuh gak semua Penulis itu tuh Punya kedalaman yang Yang sama Levelnya Dan gak semua produser Atau tim suradaranya Bahkan punya Pemahaman yang sama Nah Development itu tuh Memungkinkan Proses itu tuh Terjadi Tukar pikiran ini Mungkin sebenarnya Kalau Itu Be fair gitu Mungkin kalau misalnya Gue duduk lebih lama Dengan proses itu Mungkin bisa lebih cepat kali Proses dua garis biru Mungkin kali ya Kalau gak Gak selama itu juga Emang udah jodohnya aja Sekarang Tapi Karena Tapi sisi lain gitu Yang ternyata Karena ini juga Wahana kreatornya juga Menurut gue Yang gue suka adalah Kita terus-menerus Menumbuhkan ciri khas Setiap penulisnya juga Ya kita Yang paling wajib itu Ada setiap penulisan Setiap kreator Di wahana kreator tuh Harus memahami dirinya Sediri juga Itu sih Jadi tuh Ya juga Jadi Yang paling khas itu adalah Selain Walaupun ada sistem formula Ada yang sistem Demik juga Jadi tuh disiplin banget gitu Di wahana Dan Ares tuh mantan wartawan Jadi tuh Kita tuh punya jadwal development Gak namanya premise Segala macem Tuh harus on time Tapi setiap lain tuh Kita juga harus paham Bentuk timnya gimana Tiap cerita Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan